Saya analisis, kata kunci namanya Hamas. Ternyata Hamas itu benar-benar menjadi propaganda, menjadi alasan yang sangat kuatnya dimainkan oleh Israel sebagai alasan untuk menyerang. Di dalam peta percakapan di Twitter ya, terkait Hamas aja, di titik pusat akun itu ada akun namanya AdIsrael. Nyambung dengan Israel adalah AdIDF. Nyambung lagi namanya Mossad.il. Jadi tau sendiri, ini kan akun-akun besar, esensial di sana, dan mereka menjadi core of the core. Segala narasi berangkat dari situ, mereka sangat terorganisir. Pembangunan narasi dari pusat sampai ke negara yang lain, seluruh dunia terorganisir. Kalau dihitung ya, total akun dan total postingan di media sosial yang pro-Israel atau pro-Palestina, jauh lebih banyak yang pro-Palestina. Ini yang membuat mereka jadi frustrasi. Pak Fahmi, drone imprit, ceritanya dong dikit. Baik, terima kasih, Ustaz. Drone imprit itu ya, kenapa tadi namanya drone imprit? Itu pertengahan tahun 2016. Pada yang ingat ya, 411, 212, dan lain-lain. Iya, iya, iya. Saya dulu aktivis waktu di TV. Suka demo, target demo saya dulu waktu di Dutaan Amerika. Tapi setelah pandewasan, sudah keluarga, saya nggak demoan. Tapi saya lihat itu data di layar komputer saya, sejak tahun 2014, 15, 16, itu berseliweran disinformasi hoax itu. Dan publik tidak tahu siapa yang memulai. Dan waktu itu ada satu kejadian, pada saat lagi demo di Monas, itu ada berita menyebar luas sekali dan masuk di trending di Twitter. Ada dua orang meninggal dunia. Wah, itu berita di news. Ketika saya baca, persepsi saya ketika saya jadi baca berita itu di Monas misalnya. Ini kan bisa panik. Ada apa ini? Padahal kita nggak tahu. Ternyata kalau dibaca beritanya, meninggalnya dua hari yang lalu di jalan tol. Pada saat mereka perjalanan menuju ke Monas, dan apa gitu. Nah, kemudian saya lihat lagi, ini yang bikin akun-akun bot bahasa Inggris dan lain-lain itu. Ternyata ada upaya memang untuk menyebarkan disinformasi. Nah, saat itu saya berpikir, ini harus dikasih tahu publik. Iya, iya. Di media sosial. Cuma, nama perusahaan saya itu waktu itu media kernels. Media? Media kernels. Kita bergerak di bidang government dan public swasta. Tapi kalau saya menggunakan nama itu, nanti kan ngelempet kiri, ngelempet kanan. Oh iya, karena bisa. Saya harus punya nama yang baru. Iya. Dari Jakarta Selatan, saya bayangin nerebangin drone. Drone saya itu di atas Monas. Iya. Memonitor orang di Monas, tapi lewat Twitter. Iya. Mereka nggak Twitter. Twitter ke logonya apa itu, Pak? Burung. Burung. Saya itu dari desa. Tahunya burung kecil namanya emprit. Oh, burung emprit. Drone Twitter. Nggak lucu. Drone emprit. Nah, itu keren. Iya. Saya dapat nama 5 menit, langsung saya pakai. Dah. Niatnya emang guyonan saja nama itu. Dan saya nggak niat apa-apa. Hanya pingin mengedukasi publik dengan data. Terus, langsung gini. Kira sini nih. Iya. Kan ini mestinya menjadi bagian dari pandang misi drone emprit ya sebetulnya ya. Setelah mengumpulkan data, mendeskripsikan, ya kadang-kadang geregetan juga harus ngapain ya serangannya. Melihat fenomena julid visabilillah ini apa kira-kira pandangannya Pak Ismail? Ada. Ya, ada dua peristiwa nih ya. Sebelum julid visabilillah muncul, saya analisis kata kunci namanya Hamas. 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 Ternyata Hamas itu benar-benar menjadi propaganda, menjadi alasan yang sangat kuatnya dimainkan oleh Israel sebagai alasan untuk menyerang. Dari Hamas itu saya tahu peta percakapannya. Di situ kita umat-umat bahkan harus belajar itu. Belajar gini. Di dalam peta percakapan di Twitter ya, terkait Hamas saja. di titik pusat akun itu ada akun namanya Ad Israel. Nyambung dengan Israel adalah Ad IDF. Nyambung lagi namanya Mossad.il. Jadi, tahu sendiri ini kan akun-akun besar, esensial di sana, dan mereka menjadi core of the core. Segala narasi berangkat dari situ. Kemudian apa? Dari peta ini, nyebar ke pinggir-pinggirnya itu organisasi yang lain terkait dengan Israel. Kemudian ada tokoh-tokoh yang ada di Israel, di Amerika, dan lain-lain yang perlu Israel ngumpul semua dan saling nyambung. Posisi mereka itu tersebar seluruh dunia, tapi narasi mereka saling nyambung. Bahkan Israel itu bikin namanya Israel in Germany, Israel in Sweden, and Israel in Spanish, di setiap negara. Itu begitu terstruktur sangat bagus dari pusat narasinya menyebar ke ini. Dan ternyata ada yang menarik Ustaz. Di Indonesia ada. Nah, dari situ nyambung. Israel Indonesia? Tidak ada Israel. Tapi ada akun-akun Indonesia. Saya cari. Akun Indonesia ada ternyata. Ada namanya, Sami Soh. Ad Sami Soh. Itu paling besar. Dan ada akun-akun yang lain. Setelah saya lihat, ini kenapa nyambung ke IDF? Setiap saat dia meretweet, setiap saat dia mentranslate, dan jadi banyak akun-akun yang menjadi messengers. Dari pusat messenger ke bahasa Indonesia. Nah, akhirnya di follow, di retweet banyak orang. Termasuk ada tokoh politik nasional yang ikut meretweet itu. Ketawa namanya juga gitu. Nah, ini apa yang menjadi menarik? Mereka sangat terorganisir. Pembangunan narasi dari pusat sampai ke negara yang lain, seluruh dunia terorganisir. Cuma memang untuk kasus yang Hamas ini, dia enggak bisa mengalahkan netizen. Di sekitarnya itu dikelilingi akun-akun seluruh dunia yang mereka menolak itu. Dan total, kalau dihitung ya, total akun dan total postingan di media sosial yang pro-Israel atau pro-Palestina, jauh lebih banyak yang pro-Palestina. Ini yang membuat mereka jadi frustrasi. Sudah melakukan begitu banyak hal, sampai ada itu, ada price tag, price list. Jadi kalau followernya banyak, nanti bisa dibayar. Nah, ini ada gambar di belakang. Ada Israel dan nyebar ke mana-mana. Tengahnya Israel, sekitarnya ini kontra Israel semuanya. Nah, mereka itu mencoba untuk membayar. Cara mereka untuk menyebarkan seluruh dunia adalah dicari lah itu, akun-akun yang bisa dibayar. Beberapa mau, beberapa yang tidak mau di situ. Dan sebelum kejadian perang, saya tahu ada beberapa kawan saya, itu diundang sama Israel. Ada beberapa lah. Jadi kunjungan ke sana, dilihatin ini hebatnya, teknologinya, dan lain-lain. Begitu balik di Indonesia, minimal tidak ikut menyerang Israel. Ada sebagian bahkan sangat membela Israel. Contohnya Abu Jaya. Kalau dibilang teman, saya pernah di LC Barung gitu loh. Dan teman-teman, jadi itu salah satu cara mereka untuk menarik. Jadi jauh sebelum perang itu, mereka melakukan investasi dengan melakukan apa? Brainwashing, influential, sehingga suatu saat mereka menjadi aset. Ketika butuh dinyalain, cetik, nyala. paling tidak mereka tidak melakukan penolakan. Atau bahkan kalau bisa membela. Dan beberapa bahkan misalnya, ini perang ini juga seperti sebelum-sebelumnya. Yang rugi adalah masyarakat sedih. Udah, saya nggak mau ikut-ikutan. Itu ada upaya untuk mempengaruhi kita supaya tidak ikutan. Jadi itu cara untuk solve. Ada yang lain, kayak Abu Jandamah, harus Israel menang, harus membela. Satunya lagi, diam saja. Jadi itu yang menarik. Jadi ini yang disebut Yahudi-Yahudi Pesek belakang. Itu yang pertama ya. Dan saya lihat ada satu akun yang sangat konsisten, itu untuk ini ya, yang pro-Palestina. Beliau mentranslate setiap berita ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita dapat news yang bagus. Namanya Ustadz Azam Izzul Haqq. Ustadz Azam. Konsisten terus. Belakang kemudian muncul Julid Visabilillah. Saya perhatikan yang muncul di peta saya, ada ada tiga atau empat akun yang paling influential. Yang pertama, Mas Grace. Gede banget. Nah, habis itu Ustadz Azam. Nah, ini sambungannya apa? Saya kan gak ikutin dari awal. Kemudian ada lagi satu King Faduka itu. Ada satu lagi siapa? Nah, ternyata saya perhatikan Ustadz Azam itu sangat beliau suka dimainkan di belakang layar. Kalau saya baca ini. Membuat surat pengangkatan. Ini surat pengangkatan bagus sekali. Saya telusuri dari mana. Ini pertama dari Ustadz Azam. Beliau jadi Panglima. Kemudian kirim surat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian Indonesia dengan Turki. Dan beliau juga ada organisasi di Turki. Jadi beliau menjadi seperti Menteri luar negerinya kalau saya lihat. Dari sini. Panglimanya Mas Res ini. Ustadz Azam ini yang menjadi Ustadz Azam menjadi Menteri luar negerinya. Menghubungkan konektor beliau itu. Jadi ini yang menarik. Jadi awalnya tidak saling kenal ya? Belum ya? Nah kemudian pada saat saya menganalisis tentang Hamas ketika ini kita harus belajar dari Rusia dari Israel dalam konteks bagaimana mereka mengorganisasikan informasi dan menyebarkannya. Eh muncul julid visabilillah ini yang saya maksud. Oke. Umat Islam itu harus bersatu. Harus ada Panglimanya. Ya. Munculnya ya tadi kan Mas Res Ustadz Azam King Faduka dan beberapa yang lain. Nah ini kalau konek di Malaysia konek dengan yang lain-lain itulah kekuatan masalah di media sosial. Iya, iya, iya. Terima kasih. Terima kasih.